Terima kasih. Jadi emang momen untuk menaikan ini kan tahun lalu kan dengan adanya kenaikan sebesar 23 juta ya, kenaikan harga paket masa air, itu kan karena kita tahu bahwa kita baru menghadapi kondisi COVID-19 2 tahun, tidak ada penyelenggaran ibadah haji, kemudian waktunya sangat mepet juga. Nah itu juga kita, saya kira Pak Aceh juga dari DPR menganggap agak sulit gitu untuk membebani jamaah kenaikan biaya sebesar itu ya. Akhirnya di tahun 2022 kemarin yang kenaikan sebesar 23 juta itu atau 5.656 real tersebut itu dibebankan dari nilai manfaat. Nah ketika kita masuk ke 2023 ya, ini kalau seandainya skema tersebut yang akan dilakukan juga ya, ini agak memberatkan dan ini mengerus nilai manfaat yang begitu besar ya. Saya kaget juga ketika mendapatkan laporan keuangan dari BPKH, mereka mengatakan bahwa kalau seandainya kita masih menggunakan skema 2022 dengan prosentase 40 persen, 60 persen, kemungkinan besar di 2027 nanti yang ada penyelenggaran haji sampai dua kali, itu jamaah tidak lagi membayar 50 persen atau 60 persen, tapi mereka akan dibebani biaya sampai 100 persen. Saya kira ini menjadi warning ya untuk kita untuk melakukan penyelesaian terkait dengan pembiayaan haji ya. Jadi saat ini yang kita usulkan 70 persen, tentunya ini dalam rangka menjaga ya sustenabilitas daripada dana haji yang ada saat ini. Jadi seperti itu. Oke baik Pak Arsa, saya akan kembali ke Pak Aceh. Pak Aceh mengamati juga begitu ya, ini kan yang mana BPKH juga menilai bahwa andai nilai manfaatnya juga persentasenya tidak berubah, dana haji atau nilai manfaat ini akan habis di tahun 2025. Nah pertanyaannya adalah memang 2025 ini kan juga masih agak panjang begitu ya, apabila menaikkan secara bertahap apakah memang Anda melihat ada komponen yang bisa diefisiensi terlebih dahulu? Jadi memang untuk kenaikannya tidak dua kelipat dari 39 juta menjadi 69 juta? Iya itu semua akan kami kaji ya. Kami kaji, kami dalami. Yang pertama kali yang harus dilakukan oleh kami adalah melakukan pendalaman terhadap semua komponen. Bisa jadi ada pengurangan, bisa jadi ya. Ini belum tentu juga, pengurangan. Misalnya tadi soal penerbangan. Kami nanti selain dengan Kementerian Agama juga akan melakukan pembicaraan dengan maskapai penerbangan yang akan membawa calon jumlah haji Indonesia pertama itu. Kami juga nanti insya Allah tanggal 29 akan ke Arab Saudi untuk melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak yang berada di sana. Karena sekarang ini kan konsepnya bukan lagi muasasah tetapi sudah syarikat. Bisa jadi ada satu hal yang perlu kita bicarakan dengan mereka. Nah kalau mudah-mudahan ya mudah-mudahan ada penurunan dari usulan tersebut, tentu kita bersyukur. Setelah itu baru kita berbicara dengan PTKH soal formulasi yang tepat terkait dengan apakah 30-70, apakah misalnya ya 65-35. Itu semua bisa kita kaji. Karena ini menyangkut dengan ketersediaan dari nilai manfaat tahun berjalan dari kelolaan para kelolaan dana kaji yang dikelola oleh BPKH ini. Nah inilah pentingnya kami untuk melakukan pembicaraan. Nah jadi oleh karena itu kami, prinsipnya bagi kami pertama tentu kami ingin tetap mengedepankan konsep dasar dari haji itu adalah soal istitua. Ya kemampuan daripada jamaah di dalam melakukan pembicaraan haji. Yang kedua tadi soal sustenibilitas haji, keuangan haji. Kita kan jangan sampai uang haji itu dana setoran yang sudah distorkan oleh jamaah yang saat ini jumlahnya 5,2 juta. Calon jamaah ini jangan sampai nilai pokoknya terambil gitu ya. Untuk kawan ini. Termasuk juga soal-soal yang terkait dengan nilai manfaatnya. Mereka juga, 5 juta orang ini juga kan punya hak untuk mendapatkan nilai manfaat karena hanya calon haji tahun sekarang gitu ya. Oke baik, Pak Arsyad ini mengamati juga andain kita lihat secara persentase kenaikan harganya kan yang mana juga diusulkan 100%. Sebetulnya peluang untuk ada di bawah itu sebesar apa Pak? Dan kiranya sebetulnya untuk kenaikan secara persentase idealnya diangka berapa sih Pak Arsyad? Mohon maaf, suaranya tadi agak terputus. Oke, baik saya akan coba ke Pak Aceh. Kalau misalnya masih terputus, Pak Aceh ini mengamati juga terkait yang mana kenaikannya ini kan 100% begitu ya Pak atau dua kali lipat. Anda mengamatinya terkait hal ini, peluang untuk kenaikannya ini ada di bawah 100% itu di angka berapa Pak Aceh idealnya? Ya, saya tidak bisa memastikan ya karena enggak bisa mengira-ngira karena ini kan menyangkut dengan dana. Pertama, daya anak, saya harus sesuatu yang fix, sesuatu yang harus pasti. Enggak bisa mengira-ngira, tapi kami tentu berharap bahwa ada upaya untuk melakukan pengurangan. Tentu nanti bisa kita lakukan dengan cara misalnya tadi pertama melakukan efisiensi di beberapa komponen gitu ya yang bisa dinegosiasikan. Yang kedua, nanti kita bisa jadi akan merevisi formulasinya. Jadi tidak 30-70, bisa saja misalnya 35-65 atau nanti bisa kita lihat tergantung dari kemana kita memiliki data-data yang memungkinkan bagi terjadinya upaya untuk penurunan usulan yang disampaikan oleh Kementerian Agama. terima kasih. Terima kasih.